oke untuk video kali ini kita akan coba cat produk terbaru dari nekel ya Jupiter Blue dengan kode 5560 ini cat ready mix jadi tinggal mengaplikasikan tanpa mixing atau ngeplos ngeplos untuk katalog warna seperti gini birunya ini birunya ini warnanya mirip banget dengan birunya Yamaha ya Yamaha Vistar mulai dari Fiction Jupiter MX Jupiter yang warna biru-biru pekat yang dulu sering saya buat video tentang bagaimana cara ngeplos cat biru seperti ini jika kita main dengan basis warna shogun blue ya jadi tinggal nampai ungu tapi di Niken sudah disiapkan langsung cat yang sudah jadi jadi kawan-kawan mungkin yang ada cat Niken atau produk Niken di toko cat sekitar area kawan-kawan nggak usah bingung-bingung ngeplos jadi langsung beli cat ready mix seperti gini langsung siap aplikasikan untuk warna varian biru Yamaha Movistar kalau ngeplos biasanya mainnya dari biru shogun seperti gini ya ini sering saya bahas bisa dari produk lain-lainnya yang sudah sering saya bahas terus kemarin saya coba pada beberapa panel ada Jupiter MX yang saya mainkan dasar warna silver untuk mengejar kepresisian dari warna Jupiter original ya Jupiter MX ya kebetulan terus ini ada yang saya mainkan atau saya mixing lagi jadi cat Jupiter Blue tadi saya mixing dengan warna hitam warna hitam ini untuk ada beberapa panel Yamaha Pino yang sudah saya aplikasikan dengan cat hitam NC tanpa ada tambahan lain ya jadi cuman cat Jupiter Blue saya ambil dengan warna hitam jadinya seperti gini untuk percobaan pertama Jupiter Blue produk dari Niken ini kemarin saya aplikasikan pada firing MX King dengan kondisi firingnya ini rusak ya bekas jatuh dan hanya firing sebelah yang dicat dan saya coba benahi dengan tidak mengecat semua ya jadi listnya kita tutup terus kondisi firing yang pecah kita sambung dan warna originalnya tetap kita pertahankan jadi ini proyeknya pas banget ya untuk melihat kepresisian dari warna Jupiter Blue produk dari Niken dengan kode NKM 5560 tentang teknik nyambung warna pada media yang rusak seperti ini dengan tidak mengecat full pada seluruh bodi ya kawan-kawan tentunya sangat paham banget jadi yang perlu kita perhatikan adalah permainan dari grid amplas mulai dari grid yang kasar dulu untuk bagian media-media mungkin yang lukanya terlalu dalam bisa di grid amplas 240 turun ke 360 selanjutnya turun ke 400 pada sending yang paling akhir sendiri untuk media ABS seperti gini jika permainan dasarnya kita tidak memakai poli putih atau dembul saya jarang menggunakan epoxy ya jadi langsung saja saya mainkan dasar warna silver kecuali jika media ini ada bekas yang memang perlu kita jempol kita memang harus tutup dulu dengan epoxy berikutnya lanjut ke proses dasar warna silver dan untuk cara mengaplikasikan warna dasar silvernya jika mungkin satu panel ini ini ada bagian cat yang tidak rusak untuk warna silvernya ini cukup kita masukkan pelan-pelan saja atau kita sahur tipis-tipis pada bagian cat yang tidak rusak supaya nanti sambungannya terlihat bagus atau menyatu dengan cat biru yang mau rencananya kita aplikasikan setelah dasar warna silver untuk cat birunya ini memang jenisnya cat NC ya jadi dasarnya saya juga memakai cat silver jenis NC juga dan berikutnya setelah selesai pengaplikasian warna dasar lanjut kita aplikasikan warna warna birunya dengan perbandingan thinner satu banding satu setengah ya kemarin untuk campuran satu banding satu setengah disini saya coba aplikasikan dua layar setelah pengaplikasian warna jupiter bluenya kurang lebih satu jam disini saya sudah bisa langsung melakukan proses pengkirannya karena kebetulan memang cuacanya cerah banget untuk clearcutenya saya aplikasikan dua layar dengan flash-off kurang lebih 10-15 menit ya kemarin dan ceritanya motor ini memang motor jualan jadi sekalian saya penasaran dengan produk Jupiter blue produk dari nika ini untuk melihat kepresisian warna dengan warna bawaan pabrikanya ya nanti di akhir video saya akan juga tampilkan slide hasil pengecatan dari jupiter blue produk dari nika ini dengan dasar yang berbeda ya kebetulan ada satu konsumen saya yaitu motor n-max 155 cc yang mengedaki warna jupiter blue ini cuman dibuat agak gelap tapi saya tidak mengubah dari komposisi warna yang sudah ada dari jupiter blue cuman saya memainkan warna dasar saja saya memakai dasar warna hitam nanti di slide video terakhir akan saya tampilkan hasilnya berikut hasilnya setelah clearnya benar-benar kering dan ini kondisinya saya memang belum saya polas ya cuman biasanya saya kalau untuk konsumen yang jualan motor bekas seperti kini atau showroom motor bekas biasanya proses pemulasan itu saya serahkan kepada konsumen supaya nanti dia bisa ngatur sendiri entah itu mau dibuat agak pucat atau dibuat agak buram seperti kelihatan kelihatan original itu adalah dari pihak showroom sendiri yang ngatur dan yang saya bahas disini adalah tentang kepresisian warna untuk kepresisian warna menurut saya ini sudah masuk untuk varian yamaha ya apalagi varian yamaha wovistar ini pas banget jadi nggak perlu mixing dan ini adalah hasil pada pengaplikasian cat jupiter blue pada motor n-max 155 yang mana dasarnya disini saya memakai dasar warna hitam ya karena memang permintaan konsumennya dia mintanya agak warna ini padat supaya birunya ini lebih tergelap sedikit daripada movistar bisa kali dengan saya mainkan dasar warna hitam untuk cat jenis NC redimix varian dari nikon ini ini juga akan melengkapi dari koleksinya customer ya jadi mungkin kawan-kawan mungkin yang memerlukan cat redimix tanpa mixing bisa menghubungi saya via whatsapp maupun DM di instagram saya coleh airbrush atau mungkin bagi kawan-kawan yang pingin belajar ngoplos sendiri tentang warna seperti ini saya sudah sering bahas tentang bagaimana cara ngoplosnya ya gali aja di tutorial saya yang sebelum-sebelumnya sekian dari saya tentang pembahasan warna jupiter blue produk dari nikon ini mudah-mudahan video ini bermanfaat dan sampai ketemu dengan video selanjutnya selamat menikmati